Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Riki dan aku, iya sebenarnya gini kak, dari awal itu memang kenapa kita umroh itu, karena Riki itu agak telat nikahnya. Jadi dia itu sebenarnya udah nazar sama orang tuanya, kalau dia itu setelah nikah dia akan langsung ajak istrinya umroh. Oke, dua tahun yang lalu tuh ya. Ternyata ada kebutuhan lain, kayaknya kita beli rumah dulu deh, kayaknya kita ini dulu deh. Nah dia mungkin kayak, udahlah bismillah aja gitu. Nah ternyata mungkin kita berpikir, kok kita belum punya anak ya gitu. Terus kayak, mungkin karena nazar aku. Dia bilang, emang kamu nazar apa kan? Aku gak tau awalnya kan. Emang nazar apa? Iya aku nazarnya, pengen ngajak istri setelah aku menikah. Langsung, ternyata ya maksudnya intinya bulan madunya langsung ke Mekah. Ternyata gak bisa, dan akhirnya pokoknya harus ngelakuin nazar itu mudah-mudahan. Dengan melakuin nazar itu, pergi ke Mekah itu bisa mempermudah untuk punya anak gitu. Oh gitu. Kapan sih kamu pulang dari Mekahnya kemarin? Kayaknya baru beberapa hari yang lalu. Oh baru beberapa hari? Iya. Pasti banyak malaikatnya nih. Amin amin amin. Terus kalau kamu sendiri yang memutuskan berhijab, apa yang mendorong kamu? Dari awal sih, pas Rika sama Riki sebenernya udah ngomong. Suatu saat pasti aku berhijab. Cuman aku gak tau kapan. Aku udah ngomong kayak gitu. Cuman ternyata pas Riki udah ngomong, aku mau ngelakuin nazar aku. Supaya kamu hamil. Terus aku mikir juga ya Allah, Riki aja tuh udah berbuat kebaikan. Aku masa sih gitu kan. Kayak aku udah berusaha jadi istri yang baik. Aku udah berusaha jadi anak yang baik. Udah berusaha jadi temen yang baik. Tapi kayak ada yang kurang gitu. Supaya sempurna aku berhijab gitu. Mudah-mudahan mempermudah juga. Pokoknya lakuin yang terbaik aja Kak gitu. Supaya Allah juga kasih apa yang kita pengen. Kita juga harus menguliakan Allah gitu aja sih. Ini ada sebuah ucapan juga. Ini dari guru-gurunya Riki. Seperti apa? Kita lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Anom mengucapkan selamat buat Riki Perdana dan Caca. Yang pulang dari umroh semoga mabrur. Dan segera diberikan ngomongan saya sebagai guru. Ya selalu berdoa yang terbaik buat Riki Perdana dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh Riki ini juga pernah jadi temen main sinetronnya Rahel ya? Bukan sinetron, Ketsa di TransTV. Ketsa di sini di TransTV. Apa yang kamu ingat tentang Riki itu kayak apa orangnya dulu? Riki itu orangnya kerja keras aja sih. Dia tuh kalo dateng ke tempat syuting, tempat waktu. Terus kalo misalnya syuting kita sampe malem dia juga gak pernah ngeluh. Oh gitu. Orangnya dia sebetulnya komit sih sama kerjaan. Sebetulnya komit ya? Tapi kok belum nyampe nih kesini ya? Paham ya ini jangan lebih aneh. Dia kok bisa tulat. Ternyata Jakarta hari ini lebih macet. Karena mungkin orang-orang pulangnya lebih awal mau Tarawih. Langsung begitu pulang langsung cangkul-cangkul yang dalam. Soalnya ini kan mau menyambut bulan puasa. Iya betul. Ternyata macetnya luar biasa kayaknya. Orang mau pulang Tarawih. Oke abis ini kita masih ngumpul lagi nih. Kasian Ferry di pojokan diam aja. Ferry aku denger tadi ya. Puk Eli tuh telpon. Dia itu keberatan. Dia keberatan kamu bilang bahwa dia gak pernah bantuin kamu soal duit. Selain berikutnya kita tetap di Ruby. No Secret.